Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita bisa bertemu kembali dalam materi pembelajaran semester kenap yaitu membedah buku fiksi dan non fiksi Sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran ini kita berdoa dahulu semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat Bismillahirrohmanirrohim A'udzubillahimina syayqun rojin Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah wabilalamin Arrohmanirrohim maliq yawnizin Iyaka na'buduwa iyaka nasta'in Ihdina syuratul musta'in Syuratul ladzina an'amta alayhim Khairil mahdudi alayhim walabdolin Sebelum kita mulai kita berdoa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiya warasula Radhi sidni ilma Warzubni fahma Wajalni minasyulihin Alhamdulillahirrohim Pembelajaran kita hari ini Kita mulai Dan anak-anak setelah saya kirimkan materinya lewat WA Sekarang kita membahas lebih mendetail di video ini Membedakan buku fiksi dan non fiksi Tujuan materi kali ini adalah kita memahami Bisa membedakan buku fiksi dan buku non fiksi Yang kedua yaitu menyusun teks secara bersama atau klasikal Supaya kita bisa menyusun teks secara berkelompok atau bersama-sama Yang ketiga yaitu penyusun teks secara mandiri atau individu Pada kegiatan permodelan pertama yaitu Membedakan buku fiksi dan buku non fiksi Kata fiksi berarti khayalan Sedangkan kata non fiksi berarti bukan khayalan Jadi buku fiksi adalah buku yang isinya berupa khayalan Sedangkan buku non fiksi adalah buku yang isinya tidak berupa khayalan Atau nyata, kenyataan Contoh dari buku fiksi Bisa novel, cerpen, drama Sedangkan kalau buku non fiksi Bisa buku mata pelajaran yang kita pelajari Bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika Atau buku-buku yang lain seperti buku Encyclopedia, biografi Ya, perbedaan antara buku fiksi dan buku non fiksi Sebagai contoh, buku si Jamin dan si Johan merupakan contoh jenis buku fiksi Fiksi adalah berarti khayalannya Sedangkan teknik mencatat merupakan contoh buku non fiksi Ini contohnya Jadi kalau si Jamin dan si Johan itu adalah fiksi Atau tidak nyata, terkadang itu khayalan atau imajinasi pengarang Kemudian Masukkan deskripsi perbedaan dalam kedua teks Ini yang latihan Kemudian Peta pemikiran yaitu mapping seperti yang di gambar ini yang ada di buku materi yang sudah saya bagikan ya Bagaimana langkah-langkah menyusun sinopsis atau ringkasan buku Sinopsis itu adalah ringkasan buku yang setelah kita baca, kita pelajari, kita ringkas Atau kita simpulkan Satu, harus membaca buku dari awal sampai akhir Kemudian Kedua, mencatat pokok-pokok isi buku tersebut dalam bentuk gagasan Gagasan atau ringkasan Kemudian Tiga, menyusun pokok-pokok isi buku menjadi sebuah peta pemikiran atau mid mapping Empat, mengembangkan peta pemikiran menjadi ringkasan dengan menggunakan bahasa sendiri Ini contoh dari peta pemikiran buku fiksi yang berjudul Si Jamin dan si Johan Kemudian Untuk menelaa unsur buku fiksi dan non-fiksi Langkah yang paling mudah digunakan adalah 5W plus 1H Apa 5W plus 1H itu? What atau apa? Pertanyaannya apa judulnya? Apa tema buku tersebut? Masalah apa yang akan dibahas dalam buku tersebut? Konflik apa yang diangkat dalam buku tersebut? Dan apa manfaat yang didapat dalam membaca buku tersebut? Kemudian Why? Mengapa? Pertanyaannya Mengapa tema buku tersebut dipandang menarik? Kemudian Mengapa penulis mengangkat konflik tersebut? Kemudian Siapa? Siapa tokoh-tokohnya yang berperan dalam cerita atau dalam buku tersebut? Kemudian Ada where? Dimana? Dimana latar peristiwa tersebut? Dimana peristiwa tersebut terjadi? Bisa di sekolah, bisa di lapangan, di pasar, atau dimanapun tempat kejadian itu terjadi When? Kapan terjadinya? Yaitu peristiwa itu terjadi kapan? Kepul berapa hari apa? Itu when? Kemudian how? Bagaimana bisa terjadi? Menanggapi berarti menyampaikan tanggapan Ini adalah hal yang perlu ditanggapi dari buku fiksi dan buku non-fiksi Ini adalah contoh Misalnya kalau tanggapan itu ada pro dan kontra Ada yang mendukung dan ada yang menolak Ini contoh-contoh dari soal Sekarang kamu menyusun teks bersama atau secara klasikal Teks buku non-fiksi memiliki ciri kebahasaan sebagai berikut Satu Jelas struktur kalimat dan maknanya Kemudian berisi analisis atau pembuktian Menyajikan konsep secara lengkap Itu kalau non-fiksi Tadi non-fiksi itu bersifat nyata atau kenyataan Ada buktinya Ini empat Memproduksi temuan yang sudah ada dan mengembangkan temuan yang baru Lima Bersifat objektif dapat diukur kebenarannya Menghindari ungkapan yang subjektif Enam Untuk buku yang bersifat ilmiah Menggunakan bahasa Indonesia Bagu Ini adalah Contoh dari buku fiksi dan buku non-fiksi Jadi kesimpulannya Kalau buku fiksi adalah buku khayalan atau rekaan dari pengarangnya Kalau buku non-fiksi adalah buku yang kenyataan didasarkan berdasarkan fakta atau bukti yang nyata Demikian yang dapat kita sampaikan Dalam pembelajaran kali ini Semoga kalian tetap sehat dan terus bersemangat Walaupun di masa pandemik dan belajar di rumah Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam hindungan Allah SWT Saya ahli dulu Wa gilai taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih